Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman peranakan semuanya masih di channel ini, channel Lili Darmato dan video kali ini saya akan coba berbagi tips sedikit saya akan coba membersihkan AC bagian luar kondensur dan kipas saya akan contohkan begitu kotornya bagian kondensur dan dikesebabkan AC tidak terlalu dingin dan susah karena kondensur dalam keadaan kotor kotor sekali kita lihat disini blok dengan debu atau enggak sarang laba-laba disini saya menggunakan dari tipe AC di rumah saya ini adalah tipe nyelisap sub setengah pk disini saya akan coba saya akan berbagi ilmu atau tip sedikit bagaimana saya membersihkan AC tanpa kita membayar orang selagi ada waktu saya habiskan sendiri nah ini peralatan yang saya gunakan obeng biasa obeng plus minus dan sepun biasa dan keran dengan angin sudah kepasang kemudian disini ada tangga biasa stair ini tangga dan kemudian ya ini ada sampai sabun dan busa kemudian lap tangan nah ini di biasanya saya sebelum melakukan aktivitas saya pastikan breaker dalam keadaan off untuk memastikan aman nah saya pastikan off ya safety first jadi kalau kerja kita pastikan safety first nah kemudian nah ini saya akan coba disini saya pakai terpal seadanya ya saya akan tutup di bagian belakang supaya nanti pada saat penyemprotan atau pembersihan kondensor air tidak masuk ke dalam kamar ya atau tidak ke tembok jadi saya menggunakan terpal seadanya di bagian belakang jadi teman-teman kalau bisa menggunakan plastik atau bahan apapun yang bisa digunakan untuk meng-cover atau supaya air tidak masuk ke ruangan atau ke tembok ini pada saya nyewa orang atau melihat orang cuci AC minimal 70.000 nah di waktu lenggang atau di waktu satu minggu libur saya merisikan saya biasakan memberisikan AC sendiri karena kita punya basic punya pengalaman dikit kemudian kita orang mesin jadi harus dibiasain saya memberisikan atau membongkar atau menganalisa mesin peralatan sendiri saya akan selesai meng-cover kemudian di depan saya buka cover bagian atas ya disini ada dua baut atas dan bawah bagian cover kipas yang mudah bisa dicongkel dari bawah itu ada pengaitnya ada pin disitu ada kanan kiri atas bawah ada dua pin ini gampang dengan bukanya kita lihat kotor sekali ya kita lihat cover luar itu kotor sekali karena kipas kipas itu tipenya exhaust nah ini saya menggunakan kunci inggris adjustable range to open the blade atau kipas ya fan biasanya menggunakan kunci 13 cuma saya pastikan dengan mudah menggunakan kunci inggris kemudian terat kiri saya buka biasa ya kemudian kita lihat fan nya kotor sekali nah ini saya menggunakan plastik ya untuk membungkus motor motor kipas di dalam takutnya nanti pas kita semprot pas saya semprot nanti kena ke elektrik motornya ke motornya jadi bisa mengkipatkan isolation atau konsulasi jadi biar aman jadi bisa menggunakan apapun untuk membungkus motor tersebut nah selesai kemudian persiapan nah kita lihat ya itu udah aman udah siap udah kebungkus motornya pakai plastik kita bisa lihat kemudian persiapan tadi selang air dan kita ini saya coba akan menggunakan high pressure itu ada selang kecil ya khusus cukup lah buat pressure atau tegangan apa namanya atau tekanan air cukup buat membersihin kondensor kotor coba buka kran dan kayak mulai dari bawah ini kita bisa lihat ya lihat air air keluaran dari kondensor kotor sekali kawan-kawan ini menandakan bahwa debu atau kotoran ini sangat kotor sekali makanya AC kita di rumah misalnya yang 19 dingin 20 dingin ini 18 masih belum terlalu dingin gak kayak normal karena kerja kompresor tinggi karena kondensor dalam keadaan tidak stabil nah ini saya coba mempersihkan kondensor dia kondensor ini tipenya tipe tube ya pakai tube jadi jadi di selah-selah itu ada apa namanya kayak gini gitu jadi jadi medianya coolingnya dia menggunakan angin nah makanya disitu ada angin isap jadi isap dari luar kemudian untuk membersihkan kondensor jadi kreon yang dari kompresor masuk ke kondensor dengan menolong angin saya akan pastikan menyemprot konensor jadi air jangan terlalu keras tekanannya ataupun terlalu rendah ya jadi kita bisa mengukul lah sebagaimana sih pas pasnya tepatnya supaya tidak akan terlalu ini kemana-mana ya kalau terlalu tinggi juga nanti kemana-mana efeknya airnya rendah juga kurang maksimal jadi seadanya paling tekanan sekitar 0,5 bar lah bisa lihat keluaran air ya di drain itu di lubang air di bawah itu hitam banget ya teman-teman yang lihat hitam banget jadi dibiasain kalau saya minimal berisikan AC saya ini minimal sebulan atau dua bulan sekali sebulan lebih bagus tapi dua bulan maksimal tiga bulan cukup satu jam satu jam setengah cukup sejam cukup banget buat mesin sendiri karena sangat mudah kita tahu caranya kita lakukan sendiri sembar kita belajar sebenarnya kan sembar kita manage pengeluaran kita daripada kita persebulan tiga bulan kita banyak orang ya kalau kita punya rejiki lebih ataupun kita lagi kerja kalau lagi pas lagi nganggur atau lagi sekolah kayak saya ini jadi udah lama di darat jadi saya biasain dari dulu saya memanage pengeluaran jadi lumayan saya continue make sure pastikan jadi di selah-selah apa namanya ciupnya itu kondensor bersih saya pastikan rata jadi kita bisa lihat juga jadi kita bisa lihat dari luar luar dalam apakah kondensor kondensor AC ini udah bersih atau belum jadi gak terlalu bersih juga gak apa-apa intinya 80 70% lah bersih daripada biasanya nah ini udah lumayan udah kelihatan bersih ya jadi airnya udah kelihatan bersih jadi udah bersih insyaallah udah udah maksimal jadi jadi membatu juga jadi apa namanya tadi motor kita bungkus pakai plastik jadi air tidak masuk ke situ ya pada saat kita menyemprot kondensor kita pastikan lah di dalam ruang ini apa ruang kompresor ini ruang kompresor kondensor di dalam bersih jadi nanti AC rumah kita tuh udah kerja normal kembali dengan maksimal nah udah selesai ya cukup 20 sudah 20 menit udah kelar nah alhamdulillah ini udah kelar udah cukup kita bisa lihat ya saya akan coba menunjukkan kita bisa lihat nih alhamdulillah udah jauh lebih bagus ya bersih ya dalam luar juga ada hasilnya kan dari sebelumnya ini kita bisa lihat teman-teman bersih ya lumayan lah ini bener-bener maksimal sekedar kemudian nah ini tadi kan saya akan coba membersihkan peri cover cukup dengan semprot dan bersih karena kan debu dia debu gak terlalu kotor cukup dengan disemprot nah udah udah bersih cuman ini saya pastikan saya menggunakan sabun ya karena saya udah menyiapkan sabun dengan spoon supaya bersih jadi sekalian sekaligus dibuka dibersihkan ya cukup cukup kayak sepun dengan sabun sabun biasa dan cukup nah kita bisa lihat nanti hasilnya jadi mengisi waktu luang dengan hal yang positif ya bisa lihat hasilnya nanti kawannya setelah dilakukan pembersihan cover dengan fan nya tersebut nah cukup dan saya sempat kembalikan dan alhamdulillah 6% yang kelar inilah hasilnya teman-teman kita bisa lihat ya bersih lumayan bersih ginclong ya oke disini akan saya akan coba memasangnya kembali setelah bersihkan bersih dilap kering jangan sampai lu jangan sampai salah ini ya karena ada pin nya di dalam itu masukkan ke shaft motor ada pin di dalam fan nya itu di dalam veler nah kita akan pastikan lagi saya pastikan lagi lihat teman-teman bersih sekali dalamnya juga bersih lihat tube kondusor bersih oke karena saya lanjutkan memasang fan nya kembali ini kipas buat pendingin jadi media cooling kondusor ini menggunakan angin makanya menggunakan impaler apa namanya kipas angin ini kelar kemudian kita pasang pin pastikan kanan-kiri atas bawah pin masuk udah gampang tinggal tekan pengait dia akan otomatis kedorong otomatis akan masuk ya tinggal masuk tinggal masukin bawah aja tinggal kita balikan ya alhamdulillah udah keluar gawan-gawan nah disini saya akan pastikan kembali alhamdulillah semua bersih aman nah ini saya akan coba hidupkan kembali dan saya akan mencoba menghidupkan AC saya ini apakah berjalan dengan aman kemudian setelah hidup alhamdulillah hidup aman menurut saya pastikan bekerja dengan baik